Itu banyak yang terdapatkan di kerja di kapal pesiar Pertama, satu, gajinya gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Cerobong Kuning Yo, 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 what's up man Oke, kali ini kita akan membahas tentang Suatu topik yang sangat hot Yaitu adalah, suka dukanya kerja di kapal pesiar Dan gue gak sendirian disini Gue bersama temen-temen gue Dan gue akan sharing dan nanyakan kepada mereka Suka dukanya di kapal pesiar Oke, kita langsung aja perkenalan dengan mereka satu persatu Samping gue ada Halo guys, nama saya Hendrik Supayang Oke Hari permana guys Hari permana Udah berapa lama kerja di kapal? Selama ini dari first contract sampai sekarang Udah 4 tahun saya di kapal pesiar Wah lumayan lama ya Kalau lu nanti Kalau saya 4 tahun juga Teman best friend Satu best sama MENI Dengan Muhammad Hari Oh jadi lu dulunya Sebelumnya gimana? Teman karton training pak Oh jadi sebelum lu Ritis bareng Wah luar biasa lu Jodoh berarti lu disini Waduh Ini jodoh masalah apa ini pak? Masa satu keberuntungan juga Bisa bareng Bisa bareng juga Betul Oke kita nanya ke Hendrik dulu ya Jadi Jadi Setelah 4 tahun ini Yang lu jalanin sebagai Kerja di kapal pesiar ini Dukanya seperti apa? Kalau masalah dukanya pak Itu dibilang duka itu Aduh Berat kalau dibicarakan pak Betul Sedih pak Kalau dibicarakan pak Karena Rata-rata Orang pekerja di kapal itu Harus meninggalkan Kesayangannya pak Oh gitu ya Seperti keluarga Keluarga Istri Anak Itu yang bikin kita Yang sebenarnya Lebih Berat Berat Meninggalkan sebenarnya pak Kalau lu gimana? Kalau untuk gue sih Duka Seperti Apa ya Kayaknya sih Untuk duka sih Gak terlalu ini Paling Yang agak menjadi masalah itu Kayak Makan Kita Biasa makan di Indonesia Makanan yang Indonesia kita tahulah Cita rasanya Tinggi banget Ya Kita belum terbiasa Dengan makanan Eropa Ya itu Agak harus disesuaikan Dikit guys Tapi lama-lama Akan terbiasa Dan Dan Jam waktu Kerja kita itu Seperti di Indonesia Ini agak sedikit Long time Agak lama Memang Satu Perhari itu Kira-kira Berapa jam Lalu kerja Perhari itu Kita kerja Dari Antara 11 sampai 12 jam Guys Kadang-kadang Sampai Kalau belum kerja Kita belum selesai Itu masih Terus By the way Nomor 2 Apa Di part Kenapa nih Kita Restoran Oh Restoran Jadi sehari itu Bisa Sampai 11-12 jam Kerja Ya Kurang lebih Jadi Emang benar-benar Beda Dengan kerja Di darat Beda Jauh sekali Beda Kalau masalah Homesick Gimana cara Lo ngatasinya Homesick Homesick itu Sesuatu yang nyata Di kapal pesiar Apalagi saya Sudah berkeluarga Wah Itu lebih berat lagi Itu akan menjadi Tantangan Sekali Pak Karena Saya juga sudah punya Tiga anak Di Saat kita bekerja itu Kadang-kadang Kita Kepikir keluarga Kangen Rasa kangen itu Pasti timbul Suatu saat Karena Kejenuhan Kejenuhan Kontrak Gitu kan Sampai Sembilan bulan Dan Itulah Kita harus Tapi sekarang Nggak 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 Mungkin Kalau misalnya Homesick Jadi Kita lebih Bagusnya Kita berbaur Sama teman-teman Kita bawa Berbaur Dengan teman-teman Jangan dibawa Sedih-sendirian Di kamar Itu akan Akan jadi Negatif Kalau Lundrik Coba ceritain Kontrak pertama Seperti apa Kontrak pertama Saya Waktu bekerja Di kapal Atau Bekerja di kapal Atau Homesick Atau Gimana Bekerja di kapal Oke Pertama Waktu kerja Di kapal Itu Rasanya Mau pulang Guys Serius Ini pengalaman saya Homesicknya Sangat luar biasa Karena Kenapa Saya bilang Ingin saya Mau pulang Karena itu Kita selama ini Berkumpul Dengan keluarga Berkumpul Dengan orang tua Adik Atau kakak Jadi sering ini Tapi ketika Kita saat Bekerja di kapal Itu Rasanya Serangan itu Benar-benar Berat Rasanya Jadi Lo Benar-benar Harus Bisa Mandiri Jadi Kita harus Benar-benar Kuat Mentality Itu Harus Diubah Ketika Mau Bekerja di kapal Itu Salah satunya Mental Harus Disiapkan Kalau Misalnya Bahasa Gimana Bahasa Yang dipakai Di kapal Biasanya Apa sih Kalau bahasa Itu Inggris Pasti Bahasa Inggris Pasti Bahasa Inggris Itu Makanan Sehari-hari Pasti Dan Karena Kita Berlua Kerja Di kapal Yang Berbendera Itali Dan Itu Harus Bisa Sedikit-sedikit Karena Itu Sarana Kita Buat Komunikasi Dengan Tamu Apalagi Di bagian Restoran Yang Kontak Langsung Dengan Tamu Yang Benar Sekali Harus Bahasa Inggris Harus Bisa Kalau Itu Tadi Dari Bukanya Bahasa Inggris Harus Perlu Karena Ketika Tamu Manggil Salah Satu Wajer Asisten Dia Mau Minta Air Wajer Lu Kasih Es Nyambung Guys Jadi Bahasa Inggris Itu Harus Benar-benar Ini Itu Pondasi Kita Untuk Dalam Komunikasi Kalau Sukanya Seperti Apanya Kalau Sukanya Alhamdulillah Dibilangkan Sukanya Itu Banyak Yang Dapatkan Di Kerja Di Kapal Besar Pertama Satu Gajinya Gede Sama Sama Suka Itu Yang Dicari Dicari Benar Gaji Gede Tapi Itu Harus Bertahap Jadi Kita Harus Benar-benar Bekerja Itu Dengan Serius Jadi Tergantung Posisi Anda Yang Anda Dapati Jadi Tiap Posisi Itu Pasti Memengaruhi Gaji Anda Gajinya Beda-beda Beda-beda Gimana Enaknya Apa Kerja Di kapal Enak Kerja Di kapal Pesir Satu Betul Gaji Gaji Lebih Besar Karena Standar Gaji 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 Dan Itu Ada Bonus Sometimes Kalau Itu Kita Mampu Berjualan Lebih Gaji 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 Ada Tambahan Gaji Dapat Tambahan Gaji 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 Tamu Masih Lebih Kepada Keliar Intinya Anda Harus Bisa Merayu Tamu Service Bagus Melayani Tamu Memerlukan Butuh Tamu Apa Misalnya Meminta Ini Minta Itu Lu Harus Harus Nasih Lebih Bagus Servis Nggak Excellency Bonus Buat Kelihatan Yang kedua Guys Yang kedua Kita bisa Jalan-jalan Keluar Negeri Itu Bonus Terjadi Kapal Bisa Keliling Dunia Keliling Dunia Ketempat Tempat Yang Belum Pernah Kita Kunjungi Ada Di Indonesia Juga Jadi Kalau Misalnya Tips Tips Buat Pemula Pemula Ini Yang Ingin Bergabung Bekerja Di Kapal Persi Silahkan Oke Buat Kawan Kawan Tips Yang Pertama Yang Saya In Sampaikan Adalah Mentality Nah Mentality Lu Percuma Kalau Ada Mentality Tapi Kalau Uang Lu Kaga Ada Ke Kapal Persiar Enggak Bisa Jadi Intinya Harus Menyediakan Duit Untuk Biaya Di Kapal Persiar Jadi Uang Yang Harus Disediakan Paling Tidak Kurang Lebih 15 Juta Wow Nah Besar Sekali Nah Ya Harus Harus Disediakan Kurang Lebih 15 Juta Ini Bagi Perusahaan Yang Yang Menyediakan Tiket Free Dan Apabila Ada Perusahaan Yang Tidak Menyediakan Tiket Free Anda Harus Kurang Lebih Menyediakan Duit 22 Juta 23 Juta Untuk Biaya Tiket Tapi Semua Itu Akalan Balik Nah Itu Dia Buat Kawan Kawan Anda Jangan Takut Lu Kerja Satu Kontrak Lu Akan Mendapatkan Hasilnya Lebih Banyak Lagi Jadi Lu Jangan Takut Kehabisan Uang Intinya Gitu Benar Uang Anda Akan Kembali Tiga Kali Lipat Wah Itu Suatu Penyembangat Untuk Mereka Yang Ingin Itu Benar Itu Fakta Kalau Luri Gimana Tipsnya Buat Mereka Satu Uang Siapkan Modal Kalian Untuk Bekerja Di Kepal Kepal Vaksin Macem Macem Kesehatan Yang Kedua Itu Mental Kalian Harus Siapkan Mental Kalian Jangan Mental Tempe Jangan Mental Tempe Karena Kita Orang Indonesia Itu Sudah Dikenal Kita Seorang Kelaut Mental Kita Jaga Dari Rumah Siapkan Mindset Kalian Yang Ketiga Siapkan Mindset Kalian Kerja Di Susah Susah Dulu Yang Karena Kalau Jalan Jalan Dan Sebagainya Itu Hanya Bonus Yang Akan Didapat Nantinya Yang Keempat Perbekalan Jangan Lupa Kalian Siapkan Perbekalan Kalian Obat Obatan Makanan Instan Mungkin Sambal Sambal Kita Rasa Indonesia Kalian Pasti Akan Kangan Sekali Guys Indonesia Agak Susah Untuk Nyarinya Sambal Sambal Betul Oke Thanks Asas Masukannya Pada Mereka Yang Sangat Tertarik Atau Sangat Ingin Bekerja Di Kapal Besiar Oke Cukup Sekian Sampai Disini Dan Kita Jumlah Lain Waktu See Guys Sampai 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 Sampai